Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Emanul Fikri Di channel belajar prestasi Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang diksi Dan bagi yang baru bergabung di channel ini Mohon dukungan like, komen, share dan subscribe di channel ini Agar kalian tidak ketinggalan materi-materi berikutnya Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kalian pasti tidak asing dengan kata diksi Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis Seperti puisi, novel, laporan, dan sebagainya Saradiksi yang pertama Membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat Denotasi yaitu kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda Sedangkan, konotasi dapat menimbulkan makna yang bermacam-macam Lazim digunakan dalam pergaulan Untuk tujuan estetika dan kesopanan Biasanya, makna konotasi sering kita pahami dengan makna kiasan Seperti contoh, denotasi akar pohon Sedangkan, konotasi akar permasalahan Dari contoh tersebut, menggunakan kata akar Tetapi memiliki makna yang berbeda Secara diksi yang kedua Membedakan secara cermat Makna kata yang hampir bersinonim Kata yang hampir bersinonim Misalnya adalah Iyalah, yaitu merupakan Dalam memakainya Bisa berbeda-beda Jadi kita harus bisa Memilih kata yang tepat Untuk menyampaikan pesan yang kita sampaikan kepada lawan bicara atau pembaca Sarat diksi yang ketiga Membedakan makna kata secara cermat Kata yang mirip ejanya Misalnya Inferensi Artinya kesimpulan Dan interferensi Artinya saling mempengaruhi Sarat Artinya penuh atau bunting Dan syarat Artinya ketentuan Sarat diksi yang keempat Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif Berdasarkan pendapat sendiri Jika pemahaman belum dapat dipastikan Pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus Misalnya modern Kata modern dalam kamus berarti Terbaru atau mutakhir Tetapi banyak orang juga mengartikan Atau beranggapan bahwa modern itu artinya canggih Padahal itu berbeda Sarat diksi yang kelima Menggunakan imbuan asing Jika diperlukan Harus memahami maknanya secara tepat Misalnya Dilegalisir Itu seharusnya Dilegalisasi Koordinir Itu seharusnya Koordinasi Yang keenam Menggunakan kata-kata idiomatik Berdasarkan susunan atau pasangan yang benar Misalnya Sesuai bagi Itu seharusnya yang benar Sesuai dengan Sarat diksi yang ketujuh Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat Untuk mendapatkan pemahaman yang spesifik Karangan ilmiah Sebaiknya menggunakan kata khusus Misalnya mobil Itu kata umum Corolla Itu kata khusus Atau sedan buatan Toyota Sarat diksi yang kedelapan Menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat Misalnya isu Berasal dari bahasa Inggris Yaitu isu Berarti publikasi Kesudahan Perkara Isu dalam bahasa Indonesia Berarti kabar yang tidak jelas asal usulnya Atau kabar angin Atau desas desus Sarat yang kesembilan Menggunakan dengan cermat kata bersinonim Misalnya pria dan laki-laki Saya dan aku Serta buku dan kitab Berikutnya yang berhomofon Misalnya Bank dan bank Ketahanan dan ketahanan Dan berhomograf Misalnya Apel Yaitu buah Dan apel Yaitu pacara Buku ruas Dan buku kitab Sarat diksi yang ke-10 Menggunakan kata abstrak dan kata konkret Secara cermat Kata abstrak itu konseptual Misalnya pendidikan Wirausaha Dan pengobatan modern Dan kata konkret Atau kata khusus Misalnya Minggu Serapan Dan berenang Ada pun tujuan diksi Yaitu Untuk memperoleh keindahan Guna menambah Daya ekspresivitas Maka Sebuah kata akan lebih jelas Jika pilihan kata Tersebut tepat dan sesuai Ketepatan pilihan kata Bertujuan Agar tidak menimbulkan Interpretasi yang berlainan Antara penulis Atau pembicara Dengan pembaca Atau pendengar Sedangkan Kesesuaian kata Bertujuan Agar tidak merusak suasana Selain itu Berfungsi untuk Menghaluskan kata Dan kalimat Agar terasa Lebih indah Selain itu Adanya diksi Oleh pengarang Berfungsi Untuk mendukung Jalan cerita Agar lebih runtut Mendeskripsikan Tokoh Lebih jelas Mendeskripsikan Latar waktu Latar tempat Dan latar sosial Dalam cerita tersebut Ada pun fungsi Diksi Yang pertama Membuat orang yang Membaca Ataupun mendengar Karya sastra Menjadi lebih paham Mengenai apa Yang ingin disampaikan Oleh pengarang Dua Membuat komunikasi Menjadi lebih efektif Yang ketiga Melambangkan ekspresi Yang ada Dalam gagasan Secara verbal Tertulis Ataupun terucap Fungsi Diksi Yang keempat Membentuk ekspresi Ataupun gagasan Yang tepat Sehingga dapat Menyenangkan pendengar Ataupun pembacanya Yang kelima Melambangkan Gagasan Yang diekspresikan Secara verbal Yang keenam Membentuk Gaya ekspresi Gagasan yang tepat Sangat resmi Resmi Ataupun tidak resmi Dan fungsi Diksi yang ketujuh Menciptakan komunikasi Yang baik dan benar Yang delapan Menciptakan Suasana yang tepat Sembilan Mencegah Perbedaan penafsiran Dan yang kesepuluh Mencegah Salah pemahaman Ciri-ciri diksi Yang pertama Tepat dalam pemilihan kata Untuk mengungkapkan gagasan Atau hal yang diamanatkan Yang kedua Dapat digunakan Untuk membedakan Secara tepat Nuansa makna Dan bentuk Yang sesuai Dengan gagasan Dan situasi Serta nilai Rasa pembaca Yang ketiga Menggunakan Pembendaharaan kata Yang dimiliki masyarakat Dan dapat diterima Oleh pembaca Jenis-jenis diksi Yang pertama Makna denotasi Dan makna konotasi Makna denotasi Itu makna sebenarnya Sedangkan makna konotasi Itu adalah Makna kias Contoh Ayah minum kopi Pagi hari Itu makna denotasi Dan makna konotasinya Warna kulit joni Terlihat seperti kopi Kata kopi Memiliki Arti yang berbeda Dari Contoh yang pertama Dan contoh yang kedua Yang kedua Makna leksikal Dan gramatikal Makna leksikal Ialah makna kata Yang berdasarkan kamus Sedangkan Makna gramatikal Ialah makna kata Yang terjadi Karena terdapat Imbuan Atau perubahan Bentuk dari kata dasarnya Contoh Makna gramatikal Ialah Pelukis Pelukisan Dilukis Pelukisan Dari kata-kata tersebut Sudah mengalami perubahan Dari bentuk Aslinya Atau bentuk kata dasarnya Nah itu tadi Materi yang dapat Saya sampaikan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Mohon dukungan Like, Comment Share, dan Subscribe Di channel ini Agar kalian Tidak ketinggalan Materi-materi berikutnya Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax